Kembali di kompas siang sodara, polisi kembali menangkap selebritas yang terlibat narkoba. Aktor dan musisi Ardhito Pramono ditangkap karena mengonsumsi narkotika jenis ganja. Selebritas Ardhito Pramono ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Timur. Polisi gini terus memeriksa kesehatan Ardhito Pramono secara intensif. Dari hasil pemeriksaan, Kapolres Metro Jakarta Barat menyebut aktor dan musisi Ardhito Pramono positif menggunakan narkoba jenis ganja. Public figure inisial AP yang bersangkutan adalah seorang musisi, seorang bintang film. Tadi malam kita amankan di rumahnya di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur yang merupakan pengembangan dari wilayah Jakarta Barat. Dan padanya memang kita temukan barang bukti berupa ganja. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan hasil awal bahwa cek urin yang kita lakukan yang bersangkutan positif. Ardhito Pramono berprofesi sebagai musisi, penulis lagu, aktor, dan juga bintang iklan. Nama Ardhito Pramono mulai dikenal masyarakat setelah membintangi beberapa film sejak tahun 2019 dan merilis lagu. Tim Liputan, Kompas TV Informasi lengkapnya pemeriksaan terhadap aktor sekaligus musisi Ardhito Pramono akan disampaikan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Pores Jakarta Barat. Triksi, perkembangan pemeriksaan Ardhito hari ini seperti apa? Radhi dan juga saudara, sampai saat ini memang penyidik satres narkoba Pores Metro Jakarta Barat masih melakukan pemeriksaan secara intensif. Kalau dari perkembangan terakhir, pemeriksaan kemarin disebutkan bahwa Ardhito dilakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Namun dari pemeriksaan awal disebutkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kompas, Adi Wibowo bahwa dari pemeriksaan tes urin, hasil laboratorium ini menunjukkan bahwa Ardhito positif menggunakan narkoba jenis ganja. Dan hal ini juga dikonfirmasi oleh kasat resersnya narkoba Pores Metro Jakarta Barat dimana pada saat dilakukan penangkapan memang Ardhito ditemukan ganja di rumahnya. Dan akan tetapi kita masih belum mengetahui, belum diberitahukan secara jelas pada saat konferensi pers berapa banyak ganja yang ditemukan dan apakah ada obat-obat terlarang lainnya yang ditemukan dan juga diamankan sebagai barang bukti. Nah ini yang kita masih tunggu, keterangan lebih jelas berapa banyak ganja yang ditemukan untuk diamankan sebagai barang bukti. Rencananya siang ini, Pores Metro Jakarta Barat akan menggelar atau melaksanakan konferensi pers untuk memberitahu hasil pemeriksaan intensif yang dilakukan kepada Ardhito Pramono. Radhi? Ya Triksi, yang menarik juga apakah polisi menangkap pemasok dan pengedar narkoba dalam kasus ini? Karena tidak mungkin Ardhito ini mendapatkan narkotika jenis ganja dapat sendiri, pasti ada yang memasuknya. Apakah ada pemeriksaan terhadap pemasok? Ya memang kemarin pada saat konferensi pers disebutkan bahwa penangkapan Ardhito Pramono ini merupakan pengembangan kasus narkoba di wilayah Jakarta Barat. Namun pada saat penangkapan yang dilakukan pada Rabu Dinihari di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur yang dibawa dan ditangkap ke Pores Metro Jakarta Barat ini hanya Ardhito seorang diri. Nah pada saat pemeriksaan intensif yang masih terus dilakukan oleh penyidik, ini bisa saja ada kemungkinan sudah diketahui dan mungkin sudah diketahui siapa pemasok dan juga siapa pengedar yang memberikan ganja ini kepada Ardhito. Nah ini mungkin nanti juga sudah akan dihubungkan pada saat konferensi pers berlangsung siang ini sekitar pukul 12.30. Dan berbicara mengenai sosok Ardhito Pramono yang merupakan seorang musisi, penyiar radio dan juga aktor ini bahwa dirinya sempat menceritakan ini bukan pertama kalinya Ardhito menggunakan atau mengkonsumsi narkoba. Sebelumnya Ardhito juga sempat mengkonsumsi narkoba pada saat dirinya mengalami depresi dan juga sempat mendapatkan penanganan medis. Hal ini diceritakannya langsung di kanal Youtube Govar Hilman pada tahun 2019 kemarin. Dan pada saat itu juga Ardhito menyebutkan bahwa dirinya sudah bersih dari narkoba selama 4 tahun. Nah pada saat ini apakah yang menjadi alasan atau menjadi motif dari Ardhito kembali menggunakan narkoba? Ini juga yang kita masih tunggu keterangan lebih lanjut apa yang menjadi motif Ardhito kembali menggunakan narkoba pada saat ini jenis ganjada. Ini nanti akan diumumkan langsung di konferensi pers pada siang hari ini. Motif Ardhito menggunakan narkoba lalu siapa pemasoknya dan berapa banyak jumlah narkoba yang Ardhito konsumsi akan selengkapnya nanti disampaikan pihak kepolisian dari Pores, Jakarta Barat pada pukul 12.30. Kami akan nantikan informasi terbarunya dari sana. Terima kasih Valencia Triksi melaporkan langsung dari Pores, Jakarta Barat.